Halo semuanya, selamat datang di channel Yono Budoyo Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kelanjutan materi dari video sebelumnya Tentang hakikat Pancasila Dan pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia Namun sebelum dilanjut, silakan yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu Like and share Dengan begitu semoga saya semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat selanjutnya Baik, sebelum kita belajar bersama Saya akan coba mengungkapkan nyata membiara dari Insinyur Soekarno Yang dalam video sebelumnya juga sudah pernah saya bacakan Dia menyampaikan bahwa Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila Apa yang ku kerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami Tradisi-tradisi kami sendiri Dan aku menemukan lima putir mutiara yang indah Yang dimaksud adalah Pancasila Nah, agenda info material pada video kali ini Kita akan belajar yang pertama adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia Yang kedua adalah kita akan belajar tentang zaman penjajahan Yang ketiga kita akan belajar tentang kebangkitan nasional Dan yang keempat kita akan belajar pada zaman penjajahan Jepang Dan yang terakhir yang kelima kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia Nah, perlu kalian ketahui bahwa sebelum Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia Dasar negara kesatuan Republik Indonesia Ternyata Pancasila, terutama nilai-nilainya sudah ada pada zaman Kutai Yaitu pada tahun 400 Masehi Dimana di zaman tersebut masyarakat Kutai kala itu membangun sejarah Indonesia pertama kalinya Dengan menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kenduri dan sedekah Nah, tentu kenduri dan sedekah ini dilakukan oleh kerajaan untuk atau kepada para Brahmana Begitu ya Nah, memang bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja ini Tampak dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian di Jawa dan Sumatera khususnya Maka dalam zaman kuno 400-1500 Masehi ini Terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dalam wilayah yang meliputi hampir separuh Indonesia Dan seluruh wilayah Indonesia yang sekarang yaitu kerajaan Sriwijaya Nah, bagaimana pada saat Sriwijaya, 600 Masehi Nah, pada waktu itu tata negara dan tata pemerintahan sudah dibentuk dengan adanya pengurus pajak Wow, bagaimana ya kira-kira Nah, ada juga rohaniawan yang mengawal pula pembangunan Sehingga sistem negara yang dijalankan tidak lepas dari nilai ketuhanan Nah, ternyata di zaman putai dan zaman Sriwijaya sudah percaya akan adanya Tuhan Eksisten di kepercayaan keyakinan sekte itu sudah muncul pada kala itu Nah, kemudian kita akan lanjut ke abad 9 dan 10 Yaitu zaman di mana pra sebelum adanya Majapahit Pada abad 9 dibangun Candi Borobudur Yaitu Candi yang mencerminkan agama Buddha ya Dan juga di abad 10 dibangun Candi Prambanan yang ada di Jogja Kalau Candi Borobudur ada di Jawa Tengah Nah, agama waktu itu ada agama Hindu dan agama Buddha yang berasal dari India Dan dengan adanya beberapa bangunan ini yang tidak jauh ya Atau berdekatan jaraknya Menunjukkan bahwa adanya sikap toleransi beragama Dan adanya sikap humanisme atau kemanusiaan, perikemanusiaan Nah, kemudian pada prazaman Majapahit yang kedua Yaitu abad 10 dan 11 nilai-nilai Pancasila tercemin dalam pembuatan tanggul dan waduk Yang ditujukan untuk atau demi kesejahteraan rakyat Dan ini mencerminkan adanya sila yang kelima Ketika kita tarik kesepakatan sila yang kelima pada zaman saat ini Nah, kemudian pada zaman Majapahit Kala itu, yaitu masih didominasi dengan agama Hindu dan Buddha Ya, ternyata Hindu dan Buddha itu bisa hidup berdampingan Dalam satu kerajaan yaitu Majapahit Empu Prapanca menulis dalam negara kertagama Terdapat ada yang namanya istilah Pancasila Dan juga ada Empu Tantular ya Yang mengarang buku Sutasoma Yang terdapat juga istilah Bineka Tunggal Ika Dan ini ya ada pada tahun 1293 Nah, kemudian ada zaman penjajahan Nah, kita akan belajar tentang materi ini di slide selanjutnya Oke, pada abad yang kelima belas dan enam belas Kira-kira seperti itu Nah, pasca Majapahit Yaitu ketika Majapahit runtuh Maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Nusantara Karena dulu belum ada Indonesia Ada juga kerajaan Demak yang berdiri Kemudian mulai juga berdatangan orang Eropa di Nusantara Terutamanya kita kenal ada dua kebangsaan yang disini Yaitu Portugis dan Spanyol Niat awal mereka yaitu berdagang sebenarnya Dan mencari rempah-rempah Tetapi ada niat yang sangat terkenal ya Sebagai misi penjajahan dari Eropa Yang dikenal sebagai 3G atau 3G Yaitu God Kekayaan Mereka ingin mencari kekayaan Glory yaitu kejayaan Dia ingin menguasai beberapa sektor ya Politik, pemerintahan Sehingga dia bisa menerapkan paham imperialisme Dan yang terakhir dia ingin menyebarkan keyakinannya Yaitu gospel atau agama Dan kemudian Pada tahun 1511 Malaka kita kenal dikuasai oleh Portugis Di jaman penjajahan ini VOC berkuasa Dimana praktek-praktek VOC Atau biasa disebut company Menunjukkan paksaan-paksaan Sehingga rakyat akhirnya melawan Mataram Atau kerajaan Mataram Islam Di bawah pemerintahan Sultan Agung Pada tahun 1613 sampai 1645 Berupaya mengadakan perlawanan Menyerang ke Batavia Pada tahun 1628 dan 1629 Walaupun tidak meruntuhkan company Namun gubernur jenderal J.P. Gun Atau Cuen Tewas dalam serangan Sultan Agung kedua Setelah Sultan Agung mangkat Atau meninggal Atau wafat Maka Mataram Akhirnya juga menjadi bagian Dari kekuasaan company Tapi setelah itu juga banyak sekali Beberapa perlawanan Dari kerajaan-kerajaan Di daerah di Indonesia Mulai dari tahun 1667 Yaitu perlawanan dari Hasanuddin di Makassar Kemudian ada tahun 1684 Perlawanan dari Sultan Agung Tirtoyoso di Banten Kemudian di abad 17 Juga terjadi perlawanan dari Trunojoyo di Jawa Timur Kemudian 1817 Perlawanan terjadi yaitu pada Patimura di Maluku Kemudian 1819 Perlawanan dari Baharuddin di Palembang Dan 1821 Sampai 1837 Terjadi perlawanan dari Pangeran Imam Bonjol Yaitu terletak di Minang Kemudian 1825 Sampai 1830 Perlawanan datang dari Pangeran Diponegoro di wilayah Jawa Tengah Kemudian 1894 Sampai 1895 Perlawanan datang dari Tegu Umar di Aceh Dan sebenarnya banyak sekali dari Aceh ya Ini hanya saya sebutkan Salah satu saja Kemudian di tahun 1800-an Yaitu perlawanan Perlawanan dari Sisi Ngamar Raja Itu Pahlawan dari Batak Begitu ya Dan perlawanan-perlawanan itu semua Akhirnya kandas Dan banyak akhirnya korban yang bergelimpangan Ya Ini kenapa kira-kira Sampai tidak bisa berhasil melawan Penjajah atau dalam hal ini adalah company Nah Ternyata Dulu tidak ada Yang namanya Rasa keinginan untuk bersatu Atau persatuan dan kesatuan itu tidak ada Sehingga Raja-raja Atau beberapa perlawanan dari daerah itu Tidak menemui hasil yang sesuai yang diharapkan Ya Nah Apa namanya Sebenarnya Kalau Ya Kalau mungkin dulu itu Punya strategi yang jitu Kemudian Keinginan untuk bersama-sama melawan penjajah Itu Bisa jadi ya Barangkali bisa Mengusir penjajah waktu itu Dan Sekarang ini visualisasi Tentang perlawanan-perlawanan itu Terutama tentang Sultan Agung Melawan company Sudah ada Di film ya Dan kita bisa menikmatinya Ya Ada di film Kenapa Kakang lebih memilih menjadi rakyat biasa Sepertiku Hidup di tengah kekuasaan itu Sering membuat orang lupa diri Aku akan memberikan Kalenggahan dulu Apada paman Kalau anakku segera naik takta Apakah Angger siap menggantikan Suarji Romo dalam Naik takta Ki Bisa tidak Memilih takdirnya sendiri Tuhan tidak akan bisa Merubah takdir Suatu kaum Kecuali Kaum itu sendiri yang Merubah Company ini Milih perseorangan Atau Banyak orang Kami Sekumpulan saudagar Baginda Saya tidak pernah Diperlakukan seperti ini Di Jayakarta Cokup Sampun cuman toko Sinun harus segera Memberikan kita Dengan menyebut Asmogus tigem akaryo jagad Aku titahkan kalian Untuk mukti Utau mati Meng Sunda Kelapa Penyerangan ke Batavia itu Bukan untuk hari ini Tapi untuk ratusan tahun Kita balik Terima kasih Terima kasih.